Yang pemirsa, sebanyak 1.192 unit ponsel dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti hasil razia di 14 lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara Provinsi Jambi tersebut dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 3 Muara Sabak. Sebelum dihanguskan, ribuan ponsel dari berbagai merek ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tiga tong sampah yang terbuat dari drum oleh pejabat pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur. Kakan Wil Kemenkumham Jambi, BNN Provinsi Jambi, DITRES Narkoba Polda Jambi dan Kepala UPT Lapas dan Rutan Seprovinsi Jambi. Ponsel-ponsel yang didapat dari hasil sitaan 14 Lapas dan Rutan Seprovinsi Jambi tersebut disiram bahan bakar premium dan kemudian dibakar secara bersamaan. Kakan Wil Kemenkumham Jambi Agus Nugroho Yusuf didampingi ke Lapas Narkotika Kelas 3 Muara Sabak Syahroni Ali mengatakan khusus untuk ponsel napi dari Lapas Narkotika Kelas 3 Muara Sabak didapat dari hasil penggeledahan yang dimulai sejak 1 Juli 2018 hingga 15 Februari 2019. Sementara ponsel dari Lapas dan Rutan lainnya didapat dari hasil penggeledahan selama tahun 2019. Jadi hasil kumpulnya disuruh Lapas sampai 14 tadi, Lapas Rutan tadi. Hasil harus ya, Pak? Ya? Hasil harus ya? Oh iya, iya. Sebagaimana diketahui keberadaan ponsel yang dikuasai dan digunakan oleh narapidana atau tahanan menjadi faktor pemicu utama terjadinya komunikasi jaringan gelap peredaran narkoba dalam Lapas maupun Rutan. Oleh karenanya, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas, bahkan narapidana. Pemangku jabatan tertinggi di UPT Pemasyarakatan juga diharapkan harus menjadi teladan dan memastikan tidak ada keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba di dalam Lapas.